Intro Selamat teman-teman Indonesia, semangat kali ini bisa bertemu lagi di WIB Waktu Indonesia Bercanda Terima kasih Lanteng Intro 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 Apa dong Cak? Kok baik? Tanya apa kabar? Anda tanya kabar saya Pantesan gak ada kedengeran yang nanya Ya ngapain Cak? Tiba-tiba bilang baik Takutnya nanti ada yang ngomong saya gak denger ya Saya refleks aja Baik gitu Bagaimana kabar anda? Baik Sama ternyata Ini yang lain Vitrop Apa sih Cak? Ih mahasisnya Belon Kenapa sih Cak? 140 lebih episode Baru kali ini Cak Hah? Mas ini kayaknya jelas Hei dengerin dulu Hei hei Palu-palu Ini aja yang nongol Enggak Lain Selama ini saya melihat Vitrop itu kan biasa ya Biasa banget ya Bang saya bener nih serius Masa sih ah? Padahal biasa aja Pake bedaknya Semua gini doang Dibain dari Dia lain daripada yang sama pak Dibain daripada yang beda Iya soalnya kan saking jarangnya Biasanya saya bawaannya suka ditukar Tiba-tiba dipujikan Jadi Salah tingkah gitu Makanya selama ini kan kesannya Kalau ada bidang tamu yang Mohon maaf Cantik dikit aja Saya pengen tukar Tapi bener Bawaannya jadi Salah tingkah loh Ini ciri orang kalau dipuji Apalagi Memujinya itu tidak Ya tidak pada tepatnya Dan Ya gak wajar Saya jarang memuji orang Makanya bisa salah tingkah Bagaimana kalau kita bahas tentang Memuji Salah tingkah Salah tingkah Salah tingkah Baik ya bahas salah tingkah Oke Salah tingkah Itu sering kita lihat Tapi kadang-kadang kita tidak bisa Mendefinisya Membeselevitikan Apa ya Mendefinisikan Semakin hari Mendefinisikan Semakin susah diucapkan Jadi kita sering melihat Cara tingkah Tapi kadang-kadang kita tidak bisa Mendefinisikan Mende 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 Mendefinisikan 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 Banyak materi Mendefinisikan 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 Biasanya bersikap wajar, ketika salah tinggal, ada yang tidak wajar. Kadang berlebihan, kadang tidak pada tempatnya. Itu bisa terjadi karena nervous, karena gugup, mungkin karena gelisah. GR bisa nggak, Cak? GR bisa. GR bisa. Misalnya ketika mau ada acara, biasanya kan selalu ada, itu kan GR. GR. Itu GR, Pak. Itu belah dirasik. Itu ditanyakan, GR yang mana? Gede rasa, gede rasa. Gede rasa, merasa. Oh, bisa, bisa. Bisa. Ya, sebelum acara kan bisa. Terus gimana dong, Pak? Biar nggak kayak gitu? Takut banget. Kamu nanya-nya kayaknya salah tinggal. Saya tuh takut jadi orang yang salah tinggal. Harus hati-hati. Selain itu ada metode yang... Dipikir dulu. Melatihnya tuh gimana? Supaya apa-apa tuh kita tuh... Dua curiga nih. Piling-piling nggak enak nih. Ini, ini. Kalau, bagaimana kalau kita tinggal-tinggal salah? Tinggal-tinggal salah tuh... Gimana sih, Pak? Tinggal-tinggal salah itu disingat apa? Tinggal tuh kan T. T. Tinggal itu kan T. Salah tuh... Wah, berarti... T, T, E! T, T, E! T, 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 E! Baiklah, seperti biasa nih kita sudah kedatangan para peserta yang siap untuk menakmukan soal-soal TTS kita Tapi untuk pemirsa juga di rumah yang gergetan ingin ikutan menjawab juga Tenang aja, pemirsa juga punya kesempatan untuk mendapatkan hadiah dari WIB Caranya tinggal menjawab soal berikut ini Nih, petunjuknya jawaban ada 11 kotak 11 kotak huruf kelima I 11 kotak huruf kelima I Pertanyaannya, nama lengkap dari Ariel Noah? Waduh Nama lengkapnya ya Langsung dimention ke at WIB underscore net Jangan lupa pakai hashtag juga WIB underscore Salah Tingkah Yang penting jangan salah jawab Supaya bisa dapat 500 ribu rupiah Dipotong pajak ke tembangan dari WIB Nah, kalau pemirsa yang ada di rumah kan enak Kalau mau jawab bisa ngobrol sama sekeluarga Ini kas Ronal Apa sih ya? Ini Salah Tingkah Nggak, ini jangan Salah Tingkah Ah, Ronal Salah Tingkah Pepi, salah tangkap Pak yang mau tangkap apaan pak? Biar nggak salah tingkah, kita hadirkan partner-partner yang siap untuk membantu Arnold dan juga Kak Pepi Langsung saja kita panggilkan, inilah dia Cesar dan Abri WIB! Terima kasih sama siapa nih pasangannya aku sama dia salah tinggal kita udah salah masuk ini antri Cesar baru pertama kali ya obri dan Cesar pertama kali, aturannya harus tahu seperti tetes pada umumnya mengisi kotak yang kosong dengan menjawab pertanyaan dari saya satu jawaban benar 100 nilainya jawaban salah tidak mendapat nilai tidak menjawab berarti tidak tahu mengganggu ketertiban kuis dikurangi 50 oke, paham? paham, bagus kalau paham siapakah tim yang akan menang dan apa yang bisa dibawa pulang silahkan Bung Alex teka-teki sulit dan kata misteri sebagai rintangan Anda bila berhasil hadiah Banana Board yang dipersembahkan oleh Pak Bernard Maulana pemilik perusahaan tahu jajar genjang digoreng kadang-kadang silahkan bawa pulang ini dia kok kemana sih pak suasananya biar berubah kita lihat salah tingkah kita beri kata bantu salah tingkah baik kita beri kesempatan obri dan ronal terlebih dahulu memilih nomor berapa? yang mana? ketiga saya mau tujuh menurun pertanyaannya adalah untuk tim A ya saat sekolah anak-anak makan di jam makan aduh masa gak pernah sekolah ya saat sekolah anak-anak makan di jam ini jamnya ini jamnya ini jamnya mereknya apa? kita lihat apakah ini jamnya saat sekolah anak-anak makan di jam ini jamnya masa gak pernah ingat lari karena takut gak kebagian saya iya bener iya bener buru-buru pasti saat di jam ingat lari ingat lari ini sekolah apa maling sih? baik kita lihat saat sekolah anak-anak makan di jam ingat lari nah padahal tadi udah jelas ya seenggaknya gak jawab istirahat lah harga diri kita lihat saat sekolah anak-anak makan di jam dijamin kenyang aduh jamin bodoh ah bodoh maaf ya sini 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 bapak apakah hei hei kesini bapak tahu jaminan dari mana itu akan kenyang pak karena kan tidak semua anak membawa nasi ada yang bawa cemilan saya waktu istirahat dulu sekolah lebih memilih sholat daripada makan saya kerja kelopok pak kerja kelopok kamu ngapain dulu? saya kerja kelopok jajan nah saya nyemiliin laron pak saya kenyang pak apa jaminannya orang istirahat dijamin kenyang? iya saya gak berpikir saya gak berpikir kalau dia nyamakan kalau dia nyamakan kami sebagaimana? sebagai guru BP kan pertanyaannya tadi saat sekolah anak-anak makan di jam makan kalau anda gak makan ya memang gak kenyang siapa yang mau menjamin pak tapi ada makan yang kita gak kenyang bapak pernah dengar istilah makan bangku sekolahan gak? makan bangku sekolah itu kan istilah makanya orang yang makan bangku sekolah diharapkan kenyang ilmu pengetahuan jadi jangan dihati tetap kenyang kalau sekolahan pernah pakai bumbu somai pak oke itu dia jawabannya dijamin kenyang dijamin kenyang jadi sekarang kesempatan untuk tim B silahkan kita kasih semangat untuk tim B silahkan beli nomor berapa? dua pendatar ada sembilan kotak huruf N di kotak yang terakhir kita bisa terambat ke kantor kalau bangun ketiduran udah bangun ketiduran dia oke kita kunci apa tadi silahkan selanjutnya lagi pak agak melenceng sih ya kita bisa terambat ke kantor kalau bangun ketiduran apa itu jawabannya? itu paling bukan terambat ke kantor itu ya tapi apa? sesak itu orang lagi bangun terus ketiduran sesak ketimbangan pak ketimbangan pak oke tim A silahkan jawabannya kayaknya terambat ke rasukan eh? coba merahkan coba merahkan coba merahkan kita lihat kita bisa terambat ke kantor kalau bangun ke rasukan silahkan 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 ini acara serius serius gak sih pak? namanya juga waktu ninja bercanda nanya serius atau enggak aku bangun developer bangun apartemen dia sama mas kantor makanya dikasih tahu kalau bangun mau ke kantor gak usah bangun apartemen dulu maaf telat ke kantor saya punya teman dia setiap bangun maaf adana punya teman temannya sepermainan oh iya saya punya teman oh tau tau saya siapa? temanmu dia bingung dia bingung ngomongnya gimana? saya punya teman dia tiap bangun gak pernah kesiangan padahal dia bangun apartemen kenal Agung Podomoro ya bener Agung Podomoro siapa di bangun apartemen dia tidak pernah telat masuk kantor Arona eh jangan salah kalau hari Senin itu pasti dia kesiangan soalnya hari Senin harganya naik saya tahu saya tahu mohon maaf nih saya tahu yang dimaksud Agung Podomoro itu kan saya kata siapa saya dikasih tahu kalau kakaknya dia sering kesiangan siapa kakaknya? Agung Hercules jangan lalu wajar eh satu bangun apartemen satu bagian bayangan bapak ngebangun apartemen kayak bikin odong odong begini satu-satu kan nggak pak ya iya nggak makanya nanti telat kantor jam 9 dia bangun yang 5 ah masih ada waktu 4 jam bangun apartemen kalau orang bangun tidur harusnya ke kantor terus dia bangun apartemen kira-kira ke kantornya telat atau nggak bisa telatkan 4 tahun nah apalagi 4 tahun bisa dipecat boleh kita kasih semangat untuk saya mau 4 menurun hewan yang tidak beraktivitas di siang hari karena takut terkena sinar matahari namanya silahkan tim A jawabannya apa 3 2 1 namanya kupu malam kupu malam waaah 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 butterfly night masuk atal keluar aktivitasnya memang malam hari tapi bukan berarti dia takut kena sinar kalau ini tapi kita lihat apakah itu benar kupu malam apakah ini jawabannya setidaknya jawabannya tentang fauna iya 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 benar pemikiran yang bril ya pak males abis males abis jadi malesnya diabisin aja pak bener ya males mana-mana hewan yang tidak beraktifitas siang hari karena takut terkena sinar matahari namanya males abis apakah itu jawabannya tidak dan jawabannya yang benar adalah setelah yang satu pengen tahu kelelawar jantan atau betina gampang yang keluar duluan itu berarti jantan yang berikut yang yusul itu kenapa tahu dari mana itu perinaku jadi yang laki keluar pulang-pulang disusul baik masih bersama kami di WIB waktu Indonesia bercanda dan kita masih mainkan ini adalah permainan yang paling mengasah pikiran dan juga hati dan juga emosi ya tentunya di TTR TKTK hewan yang tidak beraktifitas di siang hari karena takut terkena sinar matahari namanya perawatan dia perawatan kalau kena sinar nanti dia jadi rusak kulitnya kelelawar kalau ada salat hewan kalau ada salat hewan tolong kasih tahu di mana pak ada bad groom wah buat grooming ada oke oke sekarang kasih contoh salah satu hewan yang sedang perawatan yang takut kena sinar matahari apakah dia lagi suntik putih apa pak apakah bapak pernah melihat iklan anjing berkata setelah pake produk ini saya berani keluar malam hari contoh hewan yang gak keluar siang hari apa banyak apa kelelawar misalnya ya kelelawar tidak keluar siang hari kelelawar kalau kabel itu kenapa tidak keluar siang hari iya karena emang karena mereka makhluk nokturnal nah mencari makan di malam hari atau malam hari dia gak bisa ngeliat kalau siang mencari makan di malam hari iya emang ada yang buka malam hari terbatas kan pengen tahu kelelawar jantan atau betina gampang kenapa bapak yang keluar duluan itu berarti jantan yang berikut yang nyusul itu betina kenapa? tahu dari mana bapak itu perilaku jadi yang laki keluar gak pulang-pulang disusul dicari jadi yang laki keluar gak pulang-pulang disusul dicari oke berarti itu jawabannya jawabannya adalah perawatan 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 gimana gitu ya lakinya ya pak kalau kesel boleh mukul ini kok iya kesat juga boleh oh berarti kalau saya kesel boleh mukul ini oh iya boleh oke oke baik kalau begitu sekarang adalah saatnya giliran pepi lagi pepi dan cesar pepi yang panjang juga dong oke oke kita ayo semua dulu buat capi dan cesar kita ke atas lagi ya oke sembilan mendatar nah boleh lagi dia kan sembilan mendatar banyak lagi nih pesta olahraga seasia yang akan dikelar di indonesia tahun 2018 ya disebut pulang pagi pak pulang pagi pulang pagi apakah pulang pagi jawabannya bodoh pepi pepi anda sehat sehat tidak dapat tidak dapat tiga tidak mungkin tidak mungkin satu jawabannya apa tim A pekan pekan sport hal sehat apakah pekan sport jawabannya karena ini pasti jauh cahaya prak merhatikan baik-baik di pesta olahraga seasia Yang akan digelar di indonesia Tahun 2018 disebut Tahun depan Tahun 2018 disebut Tahun depan Sekarang tahun berapa sih Pak? Tahun depan Pemenggahan kata Pesta olahraga se-Asia Yang akan digelar di Indonesia Tahun 2018 disebut Tahun depan Tahun 2016 Tahun lalu Pak, kapan tahun 2017? Sekarang Bapak pernah dipikir dulu gak? Sebelum kasih pertanyaan Bapak pernah mikir dulu gak? Sebelum jawab, bahasa kakak kejawab-jawab ya Pak? Iya, kita juga Maksudnya kita udah kemana Miring mungkin apa? Tahun depan jawabannya apa itu Pak? Nah emang tahun 2018 disebut Tahun depan Tapi kan Acara ini membahayakan kesehatan kita Oke lanjut lagi kita kaget rumah Terima kasih Pak Sekarang giliran tim A Yang pendek, yang pendek sekarang Tiga mendatar Silahkan tim A Tiga mendatar kita lihat ada lima kotak beruf N Wah, gampang banget ini Tiga mendatar Hewan penghasil madu Yang menyerang secara bergerombol Kalau sarangnya diganggu Akan marah kalau sarangnya diganggu Serbu Paget Serbu Apakah hewan penghasil madu yang menyerang secara bergerombol Kalau sarangnya diganggu Serbu Bukan Bukan Itu jawabannya tim B silahkan Bapak ayah Pak Bilangin Ayo bareng-bareng Bilangnya ya Wah sepertinya yakin nih tim B Diulang lagi Pak Baik Untuk tim B yang punya harapan betul di jawaban ini Hewan penghasil madu yang menyerang secara bergerombol Kalau sarangnya diganggu Geram 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 Marah deh Pak Tipe jawabannya Bodo amat Apakah geram jawabannya Seram gak seram Padahal tim B udah yakin banget loh Pak Jawabannya Kalau tidak fauna Kami akan protes keras Hewan penghasil madu Yang menyerang secara bergerombol Kalau sarangnya diganggu Ceme Terangnya gerombolan Sendiri dong Kalau berani Hei ayo Cemen lo Gerombolan lo Sini 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 Pak Saya gak cemen Jadepin Bodo Emang man Misalnya ada Lebah Mangan nabok Terus katain Ah cemen lo Terus mereka mundur Terus mereka mundur atau tidak Anda berani gak ngomong cemen Ya ini ungkapan dari mana Hewan bergerombol cemen Pak lebah Saya pernah ngomong gitu Sama siapa Lebah yang diganggu sarangnya Ada efeknya Ada Apa Orangnya dikejar saya enggak Karena saya ngomong cemen lo Jadi kalau ada lebah Kita jangan bilang Pahit 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 Oh ngapain Tapi cemen 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 Gitu Gitu Saya pernah nih Saya pernah ya Buka youtube ada orang Di Kerubutin sama lebah Dia lari Saya bilang cemen lo Orangnya yang disikat Saya enggak sama lebahnya Oh Dia di youtube Cemen di youtube Pak Padahal saya ngomong cemen lo Tapi kan itu Sudah kejadian yang sudah Terjadi yang lalu Pak Itu direkam Tapi saat itu Kejadiannya berlangsung saat itu juga tuh Lebahnya ngejar-ngejarnya Ini apa sih Ini kan liat youtube kan Pak Padahal siapa sih Pak Kalau bantu Jangan bikin bingung saya Ini makin enggak masuk Sebenarnya lebah itu Enggak bareng-bareng nyerangnya Dia cuma satu Satu lebah yang nyerang Lainnya cuma nganter Berarti ini karakter hewan gitu cemen Oke berarti Jawabannya adalah Cemen Masih ada dua soal lagi Silahkan Nih tanggung jawab loh Pak Nanti anak-anak SD di sekolahannya Lepah yang berogong Menyerang kita disebut Cemen Bapak tanggung jawab loh Pak Pasti gurunya membenarkan Asal nonton ini Satu menurun Nah itu cakep tuh Satu menurun Kita lihat ada empat kotak Kurup A di kotak yang kedua Kalau pendek pasti kejawab lah Pengertaan umum Internasional Amerika Ames apa lagi tuh Inggris Jerman Belanda Prantis Adalah nama-nama negara Jauh 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 Tiga Dua Satu jawabannya Jauh ya Jauh ya Jauh ya Jauh ya Jauh Jauh ya 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 ini bisa diminum ini kemenangan pertama dari maksudnya poin pertama dari timbe kita rayakan banyak aku berasa bodoh mau nunggu lagi kita hadapi kenyataan friend cuman kita yang memegang minuman tapi Pak jauhkan bagi merek bagi kita Pak bagi mereka tetap negara dekat negara mereka Amerika Inggris jauh jauh lah itu jawabannya bener loh kata siapa dekat bagi warga negara negara-negara itu kan tetep negara dekat Amerika sama Inggris dekat Amerika sama Inggris dekat deket tahu udah jalan dua tahun Pak oke berarti selamat untuk timbe akhirnya berarti berarti tadi hanya karena kesempatan timbe menjawab terlebih dahulu kalau sekarang kesempatannya bisa diperebutkan karena ini ada soal terakhir kita siap-siap tangan di atas bel kita kasih semangat untuk luasnya sembilan kota rebutan ya rebutan sembilan kota sudah ada udah bantu dua K di kelima dan ke terakhir di sembilan A pertanyaannya tentang fauna hewan melata yang menari-nari saat orang meniup seruling tahu kan namanya teroreore teroreore oh hehehe 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 oke siap-siap tangan di atas belakang siap-siap sebentar 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 semoga men kemauan santi dong tim A atau tim B yang menekan tombol siap lumayan belum ada tim yang menekan tombol terlebih dahulu biar ada waktu kita mikir ya ya orang-orang yang bener-bener nyari saat orang memainkan suring asyik gila asyik gila kita kunci ada orang main suring terus joget Oh itu kita kunci jawabannya tim B sekarang apa jawabannya masuk saja masuk saja bodoh kita kunci dulu kita lihat jawabannya tim A menjawab asyik gila tim B menjawab masuk saja dan jawabannya yang benar adalah ewan melata yang menari-nari saat orang meniup suring tahu kan namanya baik masih bersama kami di WIB waktu Indonesia bercanda dan kita masih mainkan ini adalah permainan yang paling mengasah pikiran dan juga hati dan juga emosi ya tentunya di TTS TK Tegi suring apakah tim atau tim B yang benar atau mungkin jawaban lain hewan melata yang menari-nari saat orang meniup suring namanya ular kerja cari duit itu Pak mohon ya Pak maaf ya saya teriak-iak saya memastikan apakah bapak pernah melihat ada sekor ular membawa maaf melamar kerja anda terlalu pici kalau ularnya hilang Pak dikira hilang ularnya tidak pegang buka-buka gara-gara bawa ular masukin gimana ke patok saya mohon penjelasannya Pak di dinas tenaga kerja ada 5 lamaran dicari seorang ular berpengalaman di channel animal planet ya punca lihat ular pamit sama istrinya mam papa kerja ya apa kerja dulu ya Oh enggak pernah karena kerja istrinya itu ya pernah lihat istri pamit ke suaminya enggak ular nggak pernah karena itu udah pisah nggak pokoknya ular kerja Pak definisinya apa nih kalau ada rakyat tahu nih saya kasih tahu ya apa yang namanya kerja tuh jangan pici hanya sebatas bawa map ngelamar bukan seperti itu kerja tidak identik dengan melamar pekerjaan memang melamar pekerjaan tujuannya untuk mendapat kerja iya tapi tidak setiap bekerja harus dilalui melalui proses melamar kerja iya 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 emang bapak datang kesini bawa map iya tahu tapi kan namanya kerja Pak itu ada proses kegiatan dilakukan eh endingnya itu mendapat gaji Oke saya tanya yang meniup seruling yang punya yang punya ular itu ya di pinggir jalan itu tujuannya mencari uang mencari selamat Pak kalau tengah jalan ditabrak dia mencari uang itu adalah bekerja kerja ketika dia meniup seruling ularnya enggak keluar kira-kira dikasih uang sama orang enggak tetapi lu apa-apaan lu turun doang gua bisa lu orang bawa ular ada keranjangnya orang ada yang tahu itu tahu orang di sana kalau nggak ada keranjang kalau mau kasih uang dibuka tapi kan ini penekanannya pada ularnya yang kerja Pak bukan orangnya yang kerja makanya saya kasih tahu nih curhatan peniup seruling kobra itu kalau dia uangnya nggak kerja itu dia buka kerja dong kerja ini nyari duit luar nyari duit coba contohin gimana coba 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 teror-teror-teror-teror-teror-teror-teror-teror-teror-teror-teror-teror-teror-teror-teror Kak gak mau kerja? Pak mau berapa? Pak itu nari tak mau kerja buka buka ini saya mau panco saya nyapein nyapein host anda ini luar 91nya tidak ya tidak ya kita baca kan dulu berapa kong pro-1 yang berhasil dipumpulkan karena ternyata sejauh ini tim A baru mengumpulkan poin 0 dan tim B berhasil mengumpulkan poin 100K! baik untuk kedua tim siap-siap menunggungkan semangat lagi karena sekarang kita akan bertarung kembali di kata misteri kita memasuki quiz berikutnya kata misteri walaupun judulnya kata misteri tapi ini yang misteri hanya katanya berarti gak bener dong katanya berarti kata orang dong pak katanya aja yang misteri karena misteri? karena belum bisa terungkap kalau belum benar jawabannya makanya misteri cowok dong misteri tapi kalau misteri ayo cewek kalau udah selesai saya lanjutkan berantem kan? dia yang bikin masalah ini permainannya hampir ini sama dengan TTS tapi beda bedanya sedikit walaupun gak banyak ya kalau TTS itu ada kotak kosong yang kita isi jawaban sesuai dengan pertanyaan tapi kalau ini kita sediakan 6 huruf dalam 9 kotak kita beri pertanyaan dan pilih dari huruf-huruf itu dirangkai untuk menjadi jawaban tidak harus semuanya seperlunya oke paham ya? satu jawaban benar 100 jawaban salah tidak mendapatinnya tidak menjawab berarti tidak tahu mengganggu ketertiban kuis dikurangi 50 oke baik kalau begitu langsung saja kita mainkan nilai kita kasih semangat dulu untuk penuh acara baik semua pertanyaan adalah untuk rebutan jadi siapkan tangan Anda di atas tombol kata misteri yang pertama kita ajak pertanyaannya alat transportasi air tim B B, O, A, T 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 apakah ini jawaban yang benar alat transportasi air B, O, A, T ini Pak bisa merebut alat transportasi air alat transportasi air tikar gitar eh gitar kan maksudnya seru kan nyebrang pakai gitar gitar ya kan habis sambil nyanyi janginya seru pakai gitar alat alat kalau cuman perahu ajaan bosan ya maksud tenang aja nggak jadi tuker kok gitar 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 bisa juga apakah ini jawabannya gitar wan rambut mengeninya rakit dan jawabannya yang benar adalah setelah yang satu rambut pecinta oke Silahkan apa? Silahkan apa kalau oh? Oh parkir. Ini semua rambut. Oh parkir lagi. Baik untuk pendeksi yang ada di rumah yang masih takut-takut untuk mengikuti acara ini. Silahkan beranikan diri karena sekarang kita akan mainkan kata misteri. Kita lihat. Alat transportasi air. Jawabannya adalah? Gerobak. Enggak Cak, kita bukan gerobak. Pak, boleh sembilanca yang mungkin tapi ini gakpun. Gerobak di air, ngelepuk-ngelepuk pak. Anda ngapain gerobak di air? Itu kan ada transportasi air. Pak, pak, belum pernah pesen air di rumah. Sementar. Sementar. Hei, rumah gua pakai ledeng. Salah sendiri. Yang transportasi orangnya atau airnya. Transportasi air adalah air. Halo, Cak. Halo, Cak. Mau pesen air galon dong? Berapa? Ya, dua galon lah. Dua galon? Ya. Oke, Bu. Oke. Eh, hebat. Airnya kok bisa sampai ke sini? Karena berkat ngerobak, alat transportasi air. Oh. Aduh. Tuh. Ini gak jadi jagain yang baru biar obak. Makanya ada yang pakai motor. Iya, ya. Sekarang kan udah di 2017. Oh, cuma dua galon dibawa aja. Jangan dulu tes, nih. Alat transportasi air kita lihat nih. Tuh. Alat transportasi air. Ini untuk memindahkan air dari satu tempat ke tempat yang lain. Air. 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 PAM. Untung PAM-nya cuma satu. Kalau dua, air. PAM-PAM. Pak, untung di sini gak ada tulisan Shubidu-nya ya, Pak? Tuh. Air. Shubidu. PAM-PAM. Itu dia jawabannya. Siap-siap. Kita mulai ke soal berikutnya. Terima kasih teman untuk kedua tim. Ayo, berpikir keras. Taman di atas bel. Kita lihat. Turut yang digunakan untuk rambu. Dilarang parkir. S. 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 S ada di sana. Apakah S jawabannya? Buka. Tim Best silahkan. S ada tapi gak banyak S. Hanya untuk stop. RAMBU. Iya sih itu sih. RAMBU. Itu sih bener gak sih? Ya gitu. Iya bener sih. RAMBU ada. RAMBU. Kita kunci. RAMBU. RAMBU. Apakah ini jawabannya? Huruf yang digunakan untuk RAMBU. Justru bahkan di RAMBU pun jarang ada tulisan RAMBU. Jawabannya apa Pak? Bisa lihat. Huruf ini ya. Ini paling sering digunakan untuk RAMBU. Huruf yang digunakan untuk RAMBU adalah? Paling sering ini. Paling banyak. Oh. Oh. Apakah? Apa ini? Oh apa? Oh itu menandakan apa? S kan dilarang parkir. S dicoret. Oh apa? Kok S dilarang parkir? S dilarang berhenti. Kalau ini apa? Oh apa? Ada gak? Oncom. Oncom apa? Oncom apa? Jilakan apa? Jilakan apa? Oh parkir. Ini semua RAMBU. Oh parkir lagi. Oh berhenti. Itu maksudnya. Semua RAMBU larangan. S. P. P. P dicoret. P dicoret. Semua itu. Itu RAMBU larangan. Iya tau. Apakah di RAMBU P dicoret ada huruf S? Enggak. Apakah dalam RAMBU S dicoret ada huruf P? Enggak ada. Enggak ada. Yang paling banyak O. Karena di S dicoret, P dicoret itu ada O semua. Coba kita lihat tuh loco. Oh ini itu. Tingkarannya. Oh ini semua. RAMBU ini semua ada O nya. Maksudnya orangnya itu gak ada maksudnya. Kalau ditinggalkan semuanya gak ada tengahnya gak jadi apa-apa. Bukan RAMBU. Bulet doang itu. Bulet doang. Maksudnya di RAMBU ada itu kan. Tapi bukan O. Maksudnya kenapa dikasih gitu. Biar gak bleber. Bukan bleber. Iya. Maksudnya jawabannya ada huruf. Aduh. Aduh. Banyak deh. Coba lebih tajam lagi. Tajam lagi tangan di atas bel. Kita akan maju ke. Ambrie masih kuat. Masih kuat. Tangan di atas tombol. Untuk rebutan. Pertanyaannya perhatikan. Pikir dulu sebelum menjawab. Tapi sebelum menjawab tekan tombol dulu. Karena yang menekan tombol lebih dahulu bisa menjawab lebih dahulu. Pertanyaannya. Yang bikin mobil bisa jalan. Karena. Tim B silahkan. Yang bikin mobil bisa jalan. Gas. Yang bikin mobil bisa jalan. Gas. Karena di gas. GAS ada di sana. Kita coba. Kita coba Fred. Kalau gak di gas gak jalan. Tapi masih salah Fred. GAS. Yang bikin mobil bisa jalan bukan gas. Oke tim A silahkan. Ban. Ban. Ya. Gada ban gak bisa jalan. Mainstream bro. A. Jarin. B. A. N. Ada. Apakah itu jawabannya? Ban. Bukan itu jawabannya dan jawabannya apa sih? Bukan gas. Bukan ban. Dan jawaban yang benar adalah. Setelah yang satu. Kondisi layak jalan bukan berarti sehat pak. Emang ini. Sebelumnya dia meriang. Mobilnya itu gimana pak? Mau terjalan. Baik temen-temen yang ada di rumah. Masih takut-takut. Untuk mengikuti acara ini. Silahkan beranikan diri. Karena sekarang kita akan mainkan kata. Misteri. Yang bikin mobil bisa jalan. Karena. Sehat. Apa kabar? Sehat. Pak. Menyatakan mobil dalam kondisi. Kondisi layak jalan bukan berarti sehat pak. Pak Zumba. Emang ini. Sebelumnya dia meriang. Mobilnya itu gimana pak? Mau terjalan. Acal untuk pernah lihat. Apa? Mobil pilek pak. Mobil Zumba. Nah. Supaya sehat. Nah pak. Mobil Zumba pak. Zumba lagi. Nih saya. Saya nanti gak habis pikir. Anda ini dulu sekolahnya makan apa sih? Makan bangku pak. Makan bangku. Sering bolos ya? Sering. Oh pantesan. Nih. Yang bikin mobil bisa jalan. Yang bikin mobil itu siapa? Orang. Orang. Yang bikin mobil bisa jalan karena sehat. Yang bikin mobil adalah orang. Orang bisa jalan karena? Sehat. Kalau gak sehat dirawat tidur. Yang bikin mobil bisa jalan. Yang bikin mobil kayak orang. Aduh. Hah? Gimana sih? Ya ya. Nerti. Nerti. Dan bersama-sama kita akan memecahkan misteri siapa yang memenangkan pertanyaan-pertanyaan. Dan juga quiz-quiz yang sudah kita hadirkan pada malam hari ini. Kita bacakan. Tim A berhasil mengumpulkan poin 0. Dan tim A berhasil mengumpulkan 100. Ya. Dan untuk itu. Ambil tuh hadiah. Hezar dan Pepi. Tim B mendapatkan hadiah apa? Silahkan bung Alec. Selamat kepada pemenang kali ini. Hadiah Banana Bot yang dipersembahkan oleh Pak Bernard Maulana. Pemilik perusahaan tahu jajar genjang. Digoreng kadang-kadang. Silahkan bawa pulang. Pemilik perusahaan. Oh nggak dipompa. Nggak dipompa ya. Makasih. Pompanya beli sendiri ini, Sar. Boleh sendiri ya. Boleh kita kasih tepuk tangan dong. Pemilik itu. Boleh itu. Boleh itu. Bernard Maulana mempersembahkan. Katanya Banana Bot. Mending dua sebelah lagi. mau kejelasan Pak ini Pak apa ini Pak kita bahwa diintip dong dibutuh ada pisangnya banana ya tadi ada kamar ini aja nggak ada kamar ini Pak eh jangan dibanteng kakinya keluarin itu megang pisangnya tuh Hai megang pisangnya di mana mana what is this and this are wabana naboh-bohan-bohan-bohan itu Nur NUR BOA NUR BOA Nggak, tampilin gambar tadi Tampilin gambar tadi Mana, mana, ada Ada ini Pak, coba ini mirip Bentuknya dengan ini Bapak ngapain lihat kesini Orang ini keranjangnya ada disini Di dalam situ tadi ya Iya, iya, sini Lupa ke dah Tambah mauk gue Udah capek-capek ngejawab Bapak-bapak gue masih ada disini Bapak-bapak gue masih ada disini Bapak-bapak gue masih ada disini Waduh Sayang Apa, 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 apa Mati-matian kita ngejawab Dapat begini doang Eh, Pak, pemirsa ada dirumah juga nungguin hadiahnya loh, Pak Oh, iya, hapalu Hah, lupa Lupa Pertanyaannya sudah kita berikan Jawabannya 11 kota, huruf kelima I Nama lengkap dari Aril Peter P Eh, Aril Noah ya Nama lengkapnya jawabannya silahkan anda lihat di Twitter Dan untuk anda yang menjawab paling cepat dan juga paling tepat Mendapatkan 500 ribu rupiah di potong pajak persembahan dari WIB Dan untuk menutup perjumpaan kita Tentunya akan sangat berkesan Tidak ada kesan tanpa Petuah-petuah manis dan juga bijak dari Bapak Untuk memberikan konklusi kepada kita Mengenai materi kita pada malam hari ini Kami persilahkan Masih ngasih konklusi Petuah bijak Musik di cekres minor, Bapak silahkan Tidak ada kodranya Asa aja tukang ular tuh Musiknya yang apa tadi, C Di cekres minor Cekres minor Salah tingkah Akan membuat malu hati Tapi salah langkah Bisa membuat Raja lo mati Sama Terima kasih banyak Untuk penonton yang telah hadir pada malam hari ini Terima kasih banyak Untuk penelitian juga Untuk penelitian juga Untuk teman-teman dari Trilogy ini Terimakasih banyak Terima kasih kepada teman-teman dari UI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya terimakasih Selamat datang bertemu lagi di WIB Waktin Indonesia Bercanda! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!